Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 mata kuliah filsafat pendidikan Islam Yang akan membahas tentang pendidikan toleransi biagama dalam perspektif Al-Quran dan hadis Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami Yaitu Izzatul Abidah Miratul Fadillah Dan Siti Nur Syafaatin Pendidikan toleransi beragama adalah suatu pendidikan Yang memberikan pengarahan kepada peserta didik Untuk memiliki rasa toleransi antarumat beragama Di dalam mengarungi kehidupan di masyarakat Baik itu masyarakat sekolah maupun masyarakat sosial Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi Banyak ajaran tentang pentingnya sikap toleransi dalam Islam Baik yang bersumber dari Al-Quran Ataupun hadis nabi Yang mana ketuanya merupakan sumber utama bagi agama Islam Toleransi menurut perspektif Al-Quran Toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita Akan adanya agama-agama lain selain agama kita Dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatannya Dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 256 Toleransi menurut perspektif hadis Agama Islam menurut hadis yang diriwaikan oleh Bukhari Rasulullah SAW pernah ditanya tentang agama yang paling dicintai oleh Allah Maka beliau menjawab Al-Hanafiyah As-Samhan Agama yang lurus Yang penuh toleransi Itulah agama Islam Namun pada kenyataannya Praktek toleransi sudah semakin berkurang di masyarakat Tidak terkecuali di kalangan umat Islam sendiri Banyaknya serangkaian peristiwa kekerasan dan kerusuhan Yang dilatar belakangi perbedaan Sarah Yang masih saja mewarnai bangsa Indonesia Sebagian dari kita begitu mudah terprovokasi Oleh isu dan melakukan tindakan yang bersifat anarkis dan destrutif Perbedaan yang seharusnya menjadi alasan terciptanya harmonisasi kehidupan Justru menjadi alasan utama legalisasi penindasan bahkan pertumpahan darah Contoh kasus-kasus intoleransi yang ada saat ini seperti Penolakan pembangunan gereja di Pemalang Dan pembentrokan antara Ormas Majelis Tafsir Al-Quran dengan Bansir Nahdlatul Ulama Toleransi melalui pendidikan Islam dapat dibangun melalui beberapa cara Seperti melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda Mengubah orientasi pendidikan agama yang menekankan aspek fikiah menjadi pendidikan agama Yang berorientasi pada pengembangan aspek universal rabban Menambahkan materi pelajaran dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak terhadap pemeluk agama lain Al-Quran sebagai landasan utama filsafat pendidikan Islam Di dalam Al-Quran terdapat ajaran yang berisi prinsip-prinsip Yang berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama dalam ajaran Islam Banyak mengajak manusia untuk berpikir untuk menggunakan akhlak Hadis sebagai landasan sekunder filsafat pendidikan Islam setelah Al-Quran Sebagaimana Al-Quran hadis berisi petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan manusia Menjelaskan dalam segala aspeknya yang membina manusia menjadi muslim Pandangan hidup yang mendasari seluruh kegiatan pendidikan Islam Adalah pandangan hidup muslim yang merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat universal Yakni Al-Quran dan hadis Yang soheh juga mendapat para sohabat dan ulama sebagai tambahan Sekian video dari kami Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Dan jangan lupa like dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih